Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi di channel youtube saya, DevaraTV Di video kali ini, DevaraTV akan membuat sebuah pedang dari bambu Itu dikarenakan ada yang berkomentar katanya suruh bikin pedang dari kayu Tapi karena saya tidak bisa dari kayu, maka dari itu saya mencoba untuk pakai pedang saja Semoga yang berkomentar itu bisa melihat video ini juga bisa puas Dengan apa yang karya yang saya buat ini Semoga saja dia menonton Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah ada sebuah bambu Bambunya ini memang bambunya biasa-biasa saja ya Disarankan bambunya ini tuh yang kuat, yang sudah tua, jangan yang muda Karena kalau yang muda itu cepat layu ya teman-teman Supaya tidak layu, kita pakai bambu jenisnya ini suka dipakai untuk bambu bangunan Pedangnya di sini tidak terlalu tajam Tapi bahaya juga kalau dimainkan dengan tidak sewajarnya Maka dari itu kalau teman-teman sudah membuatnya, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan Maka dari itu di sini juga sudah ada yang namanya sebuah pipa paralon Ya seharusnya pakenya bambu juga ya Tapi dikarenakan saya tidak punya bambu yang ini utuh kayak gini, yang bulat kayak gini Cuma yang kecilnya saya tidak punya ya Maka dari itu saya pakai yang pipa paralon saja Sebenarnya ada cuma gede banget Nah lanjut teman-teman, di bagian sini seharusnya ya kita buat dahulu yang namanya sebuah gagangnya teman-teman Ini jadi nantinya akan menjadi gagang ya Di bagian sini adalah batas gagang pada sebuah pedangnya ini Pedangnya di sini tuh seperti pedang katana teman-teman Ya ada yang tahu pedang katana? Ya seperti itu Ini kita giniin dulu Bagian sini juga Bagian sini juga teman-teman Oke teman-teman, setelah saya par kecil bagian gagangnya ini Nah ini selanjutnya teman-teman bisa langsung pasang di bagian sini Supaya ini tuh gak kendor ya teman-teman Ini teman-teman masukkan dulu ke dalamnya sini Setelah itu juga kita butuh yang namanya sebuah bambu yang seukuran dengan gagangnya ini teman-teman Kita potong-potong menjadi kecil-kecil Oke teman-teman, sepertinya kita hanya membutuhkan dua bilah bambu saja yang sudah kita potong seperti ini Nah selanjutnya teman-teman Ini tuh jangan dipasang dahulu Tapi kita tajamkan dulu menggunakan sebuah pisau teman-teman Bagian sini mau diruncingin terserah teman-teman ya Dengan cara kita giniin Kalau diruncingin tuh bagian sini Potong gini Kayak gini lagi Sampai halus teman-teman Nah setelah itu di bagian sini ya Tidak usah terlalu tajam-tajam Karena bahaya juga Karena itu bambu ya teman-teman Ini kita giniin nih bagian sininya nih Kita giniin yang miring gini Nah oke Nah bagus sekali teman-teman Yap ini lumayan sekali Tapi ini tuh tidak tajam ya Tidak terlalu tajam Nih diginiin juga tidak tajam Jadi Kalau dari bambu atau dari kayu Itu tetap saja Kalau dibuat itu tidak akan tajam-tajam teman-teman Kalau tajam juga itu hanya beberapa kali saja Hanya beberapa saat Setelah kita gunakan Untuk potong tali atau apalah itu Ya mungkin sudah tidak tajam lagi Karena ini juga tidak tajam teman-teman Tapi harus tetap hati-hati ya teman-teman Karena ini tuh bambu Bambu itu juga bisa Benda tajam Bisa jadi benda tajam Maka dari itu harus Berhati-hati Maka dari itu teman-teman Lanjut nih di bagian sini Langsung aja kita pasang Di bagian gagangnya ini teman-teman Untuk pemasangan gagang ini mudah sekali teman-teman Ini hanya perlu kita pukul menggunakan palu Sebentar Oke Wow luar biasa sekali teman-teman Ini sangat kuat sekali Widih Luar biasa sekali ya Pedang dari bambu juga pipa teman-teman Oke teman-teman Gini aja video dari saya Semoga bermanfaat Juga dapat menambah ilmu teman-teman Untuk supaya menjadi lebih kreatif tentunya Dan saya sarankan Jangan gunakan benda tajam ini Untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan Tolong Jangan ya Jadi hanya untuk main-main saja Bila perlu Bagian sininya ini Jangan ditajemin teman-teman Kita tumpulkan menggunakan pisau Seperti ini nih Bagian sininya kita tumpulkan Lagi pula teman-teman Ini tuh berbahaya ya Jadi saya ingatkan Untuk jangan gunakan ini Untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan Dan sekian dari saya Semoga bisa menambah ilmu teman-teman Dan tanpa pikir panjang lagi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!